hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel tentang dunia ikan hias ya tentunya disini saya akan mengupdate perkembangan moli yang buraya kemarin kita sempat pindahkan dari beberapa jenis itu ya ada jenis sankis senis latinum dan juga kelico ya di sini nih yang bura di sini udah sekitar umur satu minggu ya dan juga yang masih beberapa hari tiga hari tapi untuk ukurannya ini sudah besar ya tuh ini yang platinum mana putih oran ada juga yang calico ini cukup banyak yang di sini ya dan untuk buraya ini yang saya pindahkan ini biasanya ini umur dua bulan saya pindahkan ke kolom pembesaran yang lebih besar lagi dan juga untuk penyortiran ikan buraya ya karena disini kan kemarin ada beberapa jenis yang kita masukkan terus biasanya ikan moli itu kan bisa saling silang perkawinannya itu nah garganya itu tetap bagus tidak kawin silang di umur dua bulan biasanya saya pisahkan perjenisnya jadi misal yang sankis kita campur ke yang kolam sankis yang platinum ke kolam yang platinum agar tidak kawin silang dan merusaknya nah seperti ini ini yang marble ya ini marble biasa yang tidak jawang ini udah saya sortir ini semuanya semuanya jenis marble ya ini ada kebanyakan indukan yang jantan udah saya pindahkan ke kolam sendiri ya ini bakal calon indukan dan yang ini juga khusus untuk yang moli sankis atau moli oran agak silau maaf dan ini yang moli hitam marble ya nah mungkin video kedapannya saya akan kita akan sortir yang marble sama yang black itu kita cari calon-calon indukan untuk generasi berikutnya ya agar kita selalu ada stok indukan dan juga nanti agar perkembangan farm kita lebih cepat coba kita kasih makan saya tetap menggunakan pf500 ya ini dia pf500 sudah lahap sekali ya karena udah cukup di ukuran mulutnya dan langsung bisa tertelan tidak bisa seperti kalau pakai pf500 yang besar biasanya itu susah untuk kolinya mencerna ini sudah banyak banget ini dan ini yang marble udah besar-besar ya ini kan udah umur dua bulan ini dua bulan lagi akan siap saya dihidupkan ya yang kemarin kita pindahkan itu beberapa banyak yang mati ya disini karena ada apa itu anakan capung itu ya yang biasanya kalau capung itu bertelur pasti di air terus anaknya itu suka kita makan anakan ikan moli kita jadi biasanya kalau kita lihat anakan capung kita serok terus kita buang ya agar tidak memakan buraya kita agar pertumbuhannya maksimal dan tidak terganggu dan kolam saya ini full outdoor ya tidak ada paranet atau penutup lainnya ini kalau siang ini airnya itu cukup hangat banget tapi ikan molinya tetap sehat ya tetap lahap karena di suhu hangat biasanya ikan itu lahap untuk makan daripada di suhu dingin karena kalau di suhu dingin itu biasanya ikan itu eh apa ya istilahnya mager lah karena suhunya dingin dan biasanya rentan terhadap penyakit terutama jamur ya jamur white spot itu biasanya kalau di tempat yang out indoor ya maksudnya tempat indoor terus suhunya itu terlalu dingin biasanya rentan terkena jamur dan ini memang kolamnya saya sengaja buka di outdoor agar langsung terpapar sinar matahari ya dan untuk ukuran kolam ini sendiri ini ukuran kolam 2x2 ya jadi 2 meter persegi jadi dengan kedalaman kolam itu cuma 20 cm itu kedalaman kolam itu 20 cm satu jengkal tangan saya ini dalam air cuma 20 cm dan alhamdulillah ikannya tetap sehat walaupun kolamnya tidak dalam dan airnya itu cukup hangat sekali tapi ikan ikannya tetap sehat dan mungkin kedapannya ini masih ada 1 2 3 4 4 peta lagi yang belum saya kerjakan karena masih materialnya udah habis pasirnya udah habis itu dan besok mungkin update selanjutnya mungkin bisa pekerjaan kolam ini dan juga ada beberapa yang belum saya pasang di terpala ya karena udah jebol ada 1 2 3 kalau yang 2 di pocahan itu sebenarnya udah ada geomembrannya tapi memang belum diisi air aja karena disini masih musim kemarau ya hujan itu masih sangat jarang sekali dan air sumur itu belum mampu untuk mencukupi tapi kebutuhan kolam saya ya karena ini memang cukup banyak dan yang di kolam indukan saya yang ada di atas sana kemarin itu udah ada yang brojo lagi ya yang jenis kaligo itu sudah saya pindahkan juga ke sini dan mungkin untuk update selanjutnya kita akan pindahkan yang molly orange kita sortir yang molly marble dan juga yang molly black yang molly hitam untuk jadikan indukan kita pilih yang bagus dan kualitasnya lumayan untuk dijadikan indukan oke mungkin segitu segitu dulu video dari saya tetap ikuti terus channel saya agar kita dapat mengetahui perkembangan di farm saya ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih